kabar baik Mbak Kotiah Alhamdulillah baik sudah sekarang kita lanjut ke pelajaran kita ya kita langsung masuk ke halaman 33 di modul yang babnya pertidaksamaan sudah dibuka semua modulnya saya tidak membuat ringkasannya kita langsung belajar contoh soalnya sudah oke disitu kan ada pertidaksamaan ya untuk yang poin D untuk poin D1 itu adalah interval disini ada 4 eh ada 5 jenis interval yang mana yang pertama yang pertama adalah X lebih besar A dimana kalau ada X lebih besar dengan A disini kalau seandainya disini ada garis bilangan kita akan mengambil titik disini sebagai A berarti kalau X lebih besar A dia akan ke arah ke kanan itu adalah baris bilangan untuk X lebih besar A Mbak Khusnul oke kemudian untuk yang kedua kemudian untuk yang kedua yaitu X eh sorry X lebih besar sama dengan A sama ini kita seandainya kita garis bilangan disini ada satu titik A maka kalau ada A itu dia tetap berarti garisnya ke arah kanan tapi yang membedakan disini adalah dia tertutup sempurna dia tertutup bedanya dengan yang atas yang atas dia adalah di titik A nya dia terbuka untuk mulut tanya ini yang disini bingung gak disini mestinya belum ya ada pertanyaankah apa suara saya kurang jelas Ekanufitasari oke yang membedakan ini sekarang untuk yang ketiga jika ada X lebih kecil B sama juga halaman 32 mbak disini ini ada garis bilangan jika disini ada B kalau X lebih kecil B berarti dia panahnya ke arah kiri karena dia akan lebih kecil ya kalau ada lagi X lebih kecil sama dengan B disini adalah adalah disini tetap B juga satu titik dan garisnya apa garis bilangannya ke arah kiri yang membedakan sama dengan A tadi disini dia lingkarannya disini akan tertutup sempurna itu dia yang membedakan antara yang sama dengan dan tidak disini ada pertanyaan kah ada yang belum jelas tidak tidak sama itu cuma apa ya cuma bilangan aja mbak tidak masalah dia mau sama juga tidak masalah candanya X lebih kecil B tetap yang jelas intinya disini harus B satu titik disini kan B ya B disini B kalau disini A berarti disini juga A halaman 3-3 halaman 3-3 mbak kemudian ada yang kelima yaitu 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 jika ada X lebih kecil B atau atau X lebih besar A disini kalau atau berarti dia adalah sama dengan bilangan gabungan disini bagaimana grafiknya seandainya disini ada titik grafik disini ada A disini ada B berarti kan A lebih kecil dari eh X lebih kecil dari B berarti kan disini B lebih kecil berarti dia arahnya ke arah panahnya ke arah kiri kemudian disini X lebih besar A berarti X nya disini arahnya ke arah panahnya ke arah kanan ini ini adalah untuk interval dari X lebih kecil B atau X lebih besar A paham gak disini ada pertanyaan gak masih gampang kan ya oke paham ya kalau paham dilanjut kalau di maja berarti dianggap paham kalau lebih kecil ke kiri lebih besar betul 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 Siti Mariam Mbak Siti Mariam oke oke sekarang kita lanjut untuk yang poin keempat berarti disini ada X lebih kecil silahkan Mbak lambang delapan kayak angka tidur kan oh tak hingga yang ini kan yang dikumus ini tak hingga untuk yang A koma plus tak hingga oke kalau sekarang ada X lebih kecil B kemudian dan X lebih besar A berarti ini adalah dan dan itu tandanya seperti ini kalau seandainya kita tulis di garisnya ini adalah garis bilangan disini ada B disini ada A disini kan X lebih kecil B X lebih kecil B dan X lebih X lebih kebalik kalau yang ini kebalik jadi kalau disini dia mestinya X lebih besar disini disini X lebih besar B dan X lebih kecil A gini ya kalau disini X lebih besar B berarti B nya disini berarti dia ke arah kanan karena dia lebih besar kan kemudian X X lebih kecil dari A berarti dia ke arah kiri kesini ya kan berarti garis bilangannya adalah tempat dimana dia yang berpotongan dua ini berarti disini itu adalah tempat sebagai intervalnya sudah paham sampai disini kalau sudah kita masuk ke contoh soal dimana ada pertidak samaan kuadrat yang alaman 33 tetap ya sekarang poin A yaitu menyelesaikan pertidak samaan kuadrat yang dapat difaktorkan disini dicontoh soalnya kita disuruh menyelesaikan persamaan yaitu dari X kuadrat min 2X min 3 dia lebih besar dari 0 disini berarti kalau difaktorkan dia menjadi apa berapa X berapa sama berapa ada yang tahu 1 dan 2 ada yang 3 dan 1 sekarang berapa dikalikan berapa sama dengan 3 kalau ditambah sama dengan 2 dia ingat ayo berapa karena ini negatif berarti harus positif dan negatif ya kan karena dia adalah kalau dikali dia hasilnya harus negatif berarti kan disini harus 1 positif 1 negatif kemudian berapa 3 kali berapa yang eh berapa kali berapa yang hasilnya 3 minus 3 plus 1 ya kemudian X plus 1 lebih besar 0 atau X min 3 lebih besar 0 ya kan berarti X lebih besar dari min 1 atau X lebih besar dari 3 disini gak bingung ya sampai disini sudah disini sudah ya paham ya kemudian kita garis interval berarti disini ada X nya disini ada 3 sorry disini ada 3 dan disini ada minus 1 dimana minusnya X lebih besar min 1 kalau X lebih besar min 1 dimana garisnya berarti kan ada X lebih besar dari min 1 dan X lebih besar dari 3 ya kan berarti kalau X lebih besar dari min 1 ke mana panahnya ke kanan atau ke kiri kalau lebih besar ke kanan berarti arahnya ke kanan ke kanan kemudian kalau yang X lebih besar dari 3 berarti dia ke ke kanan atau ke kiri ayo ke kanan atau ke kiri dia ke kanan juga ya kan berarti intervalnya dia disini kalau disini dia berarti disini dia nilainya akan apa halo sebentar menentukan sudah berarti kan ini sekarang kita disini ada kotak kotak di dalamnya ya kotak di dalam berarti sekarang ada X lebih X lebih besar dari minus 1 dan X lebih besar dari 3 dimana disini berarti kan minus 1 lebih besar X lebih besar 3 disini paham gak untuk yang ini karena kan disini tadi disebutkan X lebih besar dari minus 1 dan X juga lebih besar dari 3 berarti kan kalau X lebih besar dari minus 1 dan X X lebih besar dari 3 berarti kan seperti ini beda sama di modul sebentar sini sini dari sini sampai disini sudah paham ya kalau X plus 1 lebih besar 0 berarti kan bilangannya dia gak bingung berarti disini kan ada X sama dengan minus 1 ya kan X sama dengan 3 sampai disini paham ya karena tinggal X nya oke sekarang dia bilang untuk selanjutnya gambar harga 0 pada garis bilangan saya ikuti yang di model aja berarti ini main 1 dia disini sebagai 3 untuk garis 0 nya gimana berarti dia penentunya adalah kalau seandainya kita masukkan dia sebagai 0 kita masukkan disini kan ada nilai 0 ya kan kalau dimasukkan ke nilai 0 harganya dia apa disini 0 dimasukkan kesini dimasukkan ke X kwadrat main 2 X main 3 berarti X nya semuanya diganti dengan 0 berarti disini harganya menjadi berapa disini yang titik disini 0 ayo ada yang tahu kah kalau X nya dimasukkan 0 disini kan ada persamaan ada persamaan X kwadrat X kwadrat main 2 X main 3 X sama dengan 0 kalau dimasukkan disini 0 berarti nilai ini menjadi berapa tinggal berapa minus 2 berarti disini nilainya adalah negatif ya kan ya disini negatif karena disini soalnya adalah X kwadrat main 2 X main 3 lebih besar 0 berarti kita disuruh mencari nilainya yang positif berarti kalau disini negatif disini kan positif positif disini positif negatif positif karena disini yang diminta dia adalah lebih besar 0 berarti dia harus yang bernilai positif sehingga grafiknya ke arah yang bernilai positif gini sudah disini sampai disini paham oke kalau sudah paham kemudian disini berarti kan sudah ada nilainya yaitu X lebih kecil min 1 dan eh atau ya atau X lebih besar 0 eh sorry X lebih besar 3 kenapa dari sini X lebih besar 0 X besar dari 3 kenapa disini karena disini kan ada min 1 berarti nilai yang positif kan disini yang kita cekan disini di daerah ini kan di daerah ini kan berarti kan dia sebagai X lebih kecil dari 1 sampai disini paham gak kemudian kalau disini adalah 3 ini kan positif tadi kan kalau dia ke arah kanan berarti X lebih besar dari 3 sehingga untuk nilai yang disini bersamaannya adalah X lebih besar dari 3 sudah paham ya oke sehingga per itu untuk penyelesaiannya jadi himpunan penyelesaiannya adalah kalau ditulis seperti ini X sedemikian hingga sehingga X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 3 ini adalah untuk yang jawaban dari paling bawah yang jadi himpunan penyelesaian adalah itu yang dibawahnya kotak sudah sampai disini mau ditulis apa enggak mestinya enggak usah ya di buku ada mau ditulis kah enggak oke enggak usah ya kan di buku ada sama kan oke kita lanjut untuk yang B yaitu menyelesaikan pertidak samaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan kalau yang tadi kan dia dapat difaktorkan yang awal yang awal yang awal tadi yang saya jelaskan dia adalah yang dia ketarik dari 2 titik oke sekarang kita lanjut ke yang menyelesaikan pertidak samaan kuadrat yang tidak dapat difaktorkan disini kan ada beberapa aturan mbak kalau ada D lebih besar sama dengan 0 jika ada D lebih besar sama dengan 0 berarti untuk mencari harga 0 nya harus menggunakan rumus ABC kemudian jika D lebih kecil dari 0 ada 2 kemungkinan yaitu jika A jika A lebih besar sama dengan lebih besar 0 maka definitif positif dia adalah positif kemudian jika A lebih kecil dari 0 berarti dia dia adalah definitif negatif itu ada aturannya kalau ada rumus kalau disini digambarkan kan ada kalau D lebih kecil 0 kalau disini ya ini ada A lebih besar 0 berarti rumusnya adalah disini posit plus-plusnya di tengah disini kemudian kalau ada B eh sorry A lebih kecil 0 berarti dia disini turusnya adalah mutlak mutlak negatif disini berarti disini ada definitif disini ini loh nilainya yang dibilang definitif positif atau negatif itu disini ini loh oke sudah ya sudah sudah paham ya disini kemudian kita langsung ke contoh soal ke contoh soal yang contoh soal yang nomor 1 yaitu pertidaksamaan X kuadrat min 2 X min 4 lebih besar 0 disitu kan ada X kuadrat min 2 X min 4 lebih ke lebih besar ke 0 ya disini contohnya ini ya disini dia tidak dapat difaktorkan berarti dia menggunakan kumus D yaitu B kuadrat min 4 AC ya kan B kuadrat min 4 AC dimana nilai A nya B nya berapa disini A nya berapa A berapa B berapa dan C berapa B nya negatif negatif atau positif minus 2 C nya minus 4 berarti kalau disini ada B kuadrat berarti min 2 kuadrat ya kan min 4 4 kali A nya 1 kali min 4 ya kan kemudian disini ketemu berapa 2 kali 2 4 plus berapa ini 16 sama dengan 20 berarti dia lebih besar dari 0 berarti kan dia disini D lebih besar dari lebih besar 0 ya kan kemudian untuk menghitung nilai X1 X2 kita menggunakan kumus di pelajaran sebelumnya ada dimana berarti kumusnya adalah min B min akar D per 2 A dimana kita masukkan min B B nya berapa min 2 kemudian dikurangi dengan yang mana mbak yang ngelemen berapa mbak mbak Ami kita kerjakan yang ini aja ya soal 1 kita ikuti ini aja secara ngekerjainnya jangan dilihat di modulnya modulnya galau main 2 kemudian disini ada akar akar D akar akar D akar D tadi berapa akar 20 ya akar 20 dibagi 2 kali 1 berarti berapa ini ini 1 1 main ini plus minus ya disini berarti plus minus sebentar sebentar ini plus minus mestinya kumusnya ini kurang 16 ini mbak 4 kali 1 kali 4 ini satu kesatuan 4 dikali dengan main 4 kan main 16 dikali lagi dengan negatif kan plus 16 berarti disini 1 plus minus akar 5 jadinya kenapa disini gini kalau bingung berarti kan disini alah alah sebentar ya kalau bingung memasukkan nilainya disini berarti semuanya harus dibagi dengan ini berarti kan positif berarti 2 per 2 ya kan plus minus karena disini 2 diakarkan berarti dia sama dengan 20 dibagi dengan 4 kenapa 4 karena disini akar kalau nanti dia 4 diakarkan kan tetap jadi 2 kan berarti kenapa dia menjadi 20 per 4 kemudian 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 berarti berarti